selamat sore ya teman-teman balik lagi di channel youtube saya jalan-jalan sehat oke, sore kali ini teman-teman sudah tau kan ya bahwa aku punya Honda Jazz lagi kali ini si unyil teman-teman, Jazz RS Matic warna favorit abu-abu untuk tahun, ini tahun 2010 ya, tipe tertinggi RS Matic buat teman-teman yang belum subscribe dibantu subscribe-nya ya kita dukung bareng-bareng dan kita akan melihat untuk kondisi Jazz RS saya yang baru ini teman-teman belum kita melihat dari kondisi Jazz RS 2010 Matic untuk plat, ini plat sini langsung plat G Tota Pemalang, Jawa Tengah paciknya panjang bulan 6 untuk kondisi keseluruhan ini teman-teman dari bodi kaleng dan fisik ya ini masih orian banget teman-teman jadi semuanya ini ya muter ini masih kaleng teman-teman masih cat satu kali dari bawaan lahir 2010 kita lihat nih asli kaleng teman-teman ini belum ada sepet dan ini nih ini kaca film dari baru mobil ini nih 2010 belum pernah ganti ini ada quality oke-nya ya ini dari barunya teman-teman masih masih nempel sampai ke semua 4 4 nut bumper ya antara bumper depan dan tulang bodi kayak gini nih jadi ini nih teman-teman antara bumper depan ya keseluruhan bumper dari ini nih depannya sama tulang bodi ini masih ngaleng nah kelihatan ya kalengnya ya tipis banget ini masih cat bawaan dari 2010 dan bumper depan ini nih ini masih ada nutnya teman-teman nah kelihatan gak ini nut dari pabrikan 2010 nih kalau sudah di sepet pasti nutnya sudah hilang keseluruhan nih baik yang belakang yang depan sebelah sana juga masih ada nutnya semua nah ini nih ini masih kaleng ya ini catnya masih ori masih bawaan dari mobil ini teman-teman terus dari kaca-kaca semuanya masih orisinil masih bawaan dari Honda mobil di tahun 2010 masih bening kayak gini nih ini orisinil teman-teman ini bawaan Jazz RS 2010 cuma ini di cover teman-teman ini dipakai cover ya buat kelindung dari Mika ini kiri kanan masih masih bening semua dan bumpernya teman-teman bisa ngelihat sendiri krep banget gak ada ruang atau belum belurut ya ini masih standaran semua logo dari Honda nya juga masih orian aku suka ngebeli mobil yang orisinil teman-teman nah ini nih ini yang sebelah kanan juga bumpernya center ya belum belurut juga Mika dari lampunya nih nah bening banget ya jadi baik Mika reflektor itu belum kuning biasanya kan kalau mobil usia tahun-tahun 2010 11-12 kan sudah kuning ya kalau kita sering bawa mobil malem-malem ini lihat bumper atau nut bumper yang sebelah kanan nih ini nutnya masih ada nah ketara ya jadi antik banget bahkan yang kondisi kayak gini 2010 itu sudah jarang banget teman-teman asli yang bumper belum sepet ini belum sepet nah nih kaleng ya ini kondisi ini kondisi wujud standaran Jazz RS 2010 Matic warna paling favorit abu-abu ya ini yang belakang cuma dikasih tambahan dari body kit teman-teman ada tambahannya sedikit yang bikin antik lagi ini ban belakang ini masih tembus sebawaan 10-2010 cuma ini nih yang masih tembus untuk yang depan semuanya baru sama yang sebelah belakang kiri juga baru tampilan dari sebelah belakang ya ini cuma dikasih tambahan dari body kit belakang semuanya masih ori standar dan cover dari Mica lamu depan dan ini nih ini dikasih scotlet tinggal kita lepas masih utuh ini mobil sangat istimewa banget teman-teman untuk suspensi sendiri senyap banget karena aku sudah naikin teman-teman tuh tampilan dari belakang Jazz RS Matic untuk kilometer pemakaian sangat rendah banget teman-teman bahkan low low km jadi kilometernya baru 60.000 60.000 mobil di tahun 2010 tembus record service ada datanya semua untuk servisnya teman-teman service record nah tuh oke teman-teman kita lihat masuk ke dalam interior dari Jazz RS 2010 ini mewah banget teman-teman dalamannya sumpah semua jok ini sudah di cover ya semua dashboard masih orisinilan dan bersih banget bersih lihat tuh auto standar kontak kunci serep masih ada ini ini untuk tip standaran dari Jazz RS 2010 dan sampai dashboard semua belum ada yang terkikis teman-teman kita lihat kilometernya kilometer pemakaian baru 60.000 ya 60.000 semuanya rekod service Honda sudah aku cek semua suspensi senyap banget dan masih nyes banget mesinnya asli nyes banget oke kita lihat interior yang belakang wah bersih banget ya ini terawat banget teman-teman makanya aku pencot ngebeli yang ini nah tuh dalamannya bersih semua interior wangi banget teman-teman dega ya semua perselening juga masih ngejeruk sampai ke atas pun ya terus plafon-plafon juga bersih banget tuh ya bersih nah tuh sampai ke bawah oke banget kondisinya guys untuk semua pintu teman-teman ya baik pintu depan pintu belakang baik pintu bagasi semuanya ini gak ada pekas laka atau insiden kalau aku ngebeli mobil pekas laka atau insiden yang jelas gak akan aku beli ini silen-silennya teman-teman ini silen-silennya utuh semua ya baut-baut dari ini aja nih masih orisinilan tuh ini orisinilan teman-teman dan bersih banget tuh gak ada bekas laka sama sekali guys ini kita ngeliat dari kart mesin tuh kart mesin utuh gak ada bekas laka sama sekali teman-teman bahkan panel-panel corak dari dealer aja biru-biru masih ada dan mesinnya kering banget saya jamin ini mesinnya super kering sampai ke bawah sini aja gak ada rembesan oli ini ini panel-panel secondnya nah tuh kering banget ya tuh gak ada rembesan oli sedikitpun ini kriteria masuk ini silen-silennya juga ada semua teman-teman oke teman-teman mungkin sekian dulu ya untuk review sore kali ini review mobil baru put jess rs 2010 matic barangkali teman-teman minat ya bisa aja nomornya di deskripsi dijamin ini mobil antik 2010 kondisi kayak gini super istimewa super orisial sekian dulu selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh